Pendekar Super SAKTI, Jilip 16 Hon Hon mengerti akan sindiran Lulu maka ia berkata, Lulu, tewas atau luka dalam pertandingan adalah hal biasa. Yang penting, kalau sampai terjadi pertandingan, hal itu bukanlah kehendak kita, melainkan dikehendaki oleh para hosyo ini. Minggirlah. Lulu Minggir dan Hon Hon lalu melangkah lebar menghampiri barisan yang sudah siap menyambutnya. Dengan sinar matanya Hon Hon menyapu barisan itu dan diam-diam ia merasa amat kagum karena sikap dan kedudukan pasangan kuda-kuda 13 orang hosyo yang rata-rata berusia 30 tahun itu amatlah kuat dan kokoh seperti batu karang. Dari pasangan kuda-kudanya saja dapat diketahui bahwa Siaw Lim Pai memiliki murid-murid yang baik-baik dan ilmu silat Siaw Lim Pai bukan omong kosong belaka. Majulah Hon Hon berseru dan menerjang maju, kedua tangannya dengan jari-jari terbuka dilambaikan ke depan dari kanan-kiri. Ia tidak ingin menyerang lebih dulu dan ingin sekali menyaksikan bagaimana kehebatan Hong Jiutin ini. Setelah belajar ilmu di Pulau Es, Hon Hon amat suka melihat ilmu silat dan ingin sekali meluaskan pengalamannya dengan menyaksikan ilmu-ilmu silat di dunia Kang O. Sambut serangan tiba-tiba bentakan ini keluar dari 13 buah mulut secara serentak dan bergeraklah 13 orang hosyo itu menyerang Hon Hon. Gerakan mereka amat cepat, langkah-langkah mereka teratur, pukulan-pukulan yang dilancarkan mentap dan kuat. Hon Hon menggunakan ginkangnya, tubuhnya ringan bagaikan tubuh seekor walet saja, dan dengan kecepatan yang mengagumkan ia telah mengelap dari setiap pukulan yang menyerangnya. Akan tetapi betapapun cepat gerakannya, ia tak dapat mengatasi kecepatan gerakan 13 orang sekaligus. Apalagi ketika 13 orang itu ternyata bukan sembelarangan bergerak mengandalkan kepandayan perorangan, tetapi bergerak menurut ilmu barisan yang aneh dan hebat. Kemana pun Hon Hon mengelak, di situ telah menanti pukulan tangan kosong hosyo lain yang disusul dengan pukulan-pukulan lain dari segala jurusan sehingga bagi Hon Hon seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi. Terpaksa pemuda ini menggunakan lengannya menangkis. Beberapa kali saja Hon Hon menangkis, terdengar seruan-seruan kesakitan dari para hosyo yang tertangkis lengannya, dan segera gerakan para hosyo itu berubah. Kini tidak pernah mereka membiarkan lengan mereka tertangkis lagi. Tiap kali lengan mereka ditangkis, mereka sudah menarik kembali tangan mereka untuk disusul dengan lain pukulan dari lain jurusan oleh hosyo lain. Hon Hon makin kagum. Sudah beberapa kali terdengar suara bak-bik-buk ketika beberapa buah pukulan para pengeroyoknya tak dapat ialahkan dan terpaksa ia terima dengan tubuhnya yang sudah kebal. Ia maklum bahwa andai kata ia tidak memiliki Sinkang yang jauh lebih tinggi sehingga dia dapat mengandalkan kekebalan tubuhnya yang dilindungi Sinkang, dan mengandalkan pula kecepatan gerakannya mengandalkan Ginkang, kiranya ia akan celaka di tangan 13 orang ini. Kalau hanya mengandalkan ilmu silat, agaknya akan sukarlah menandingi barisan yang hebat ini. Ia mulai memperhatikan gerakan mereka dan mengertilah ia bahwa sesungguhnya Hong Jiu Tin yang terdiri daripada 13 orang itu adalah dua macam barisan yang digabung menjadi satu. Pertama barisan Pat Kua Tin yang terdiri dari 8 orang, kedua barisan Ngo Heng Tin yang terdiri dari 5 orang. Kedua barisan itu kadang-kadang melakukan gerakan terpisah saling membantu, kadang-kadang membentuk lingkaran dengan Pat Kua Tin di sebelah luar dan Ngo Heng Tin di sebelah dalam. Karena dalam hal ilmu silat Hon Hon memang belum dapat dikatakan mahir, menghadapi kedua barisan yang digabung merupakan Hong Jiu Tin yang mengandung jurus-jurus ilmu silat Lohon Kun yang amat hebat dari Siauling Pai ini, tentu saja Hon Hon tidak mampu melawannya. Terpaksa ia harus mengandalkan singkangnya yang membuat tubuhnya kebal dan menerima belasan kali pukulan-pukulan keras sebelum ia sempat melihat jalannya barisan yang amat mengagumkan itu. Karena khawatir kalau-kalau pukulan-pukulan yang makin berbahaya melanda tubuhnya, Hon Hon mengerahkan hikangnya, mengeluarkan suara melengkin yaring dan kedua lengannya mendorong ke arah lawan yang mengeroyok dengan pengerahan tenaga sakti Im Keng. Dapat dibayangkan betapa hebatnya dorongan-dorongan tenaga Im Keng ini kalau diingat bahwa bertahun-tahun pemuda ini melatih diri di Pulau Es yang amat dingin, sehingga ia telah dapat menyedot inti sari hawa dingin, membuat Im Kengnya yang dipelajari menurut kitab-kitab Mabin Lomo menjadi hebat, lebih hebat dari suat Im Sinci yang milik Mabin Lomo sendiri. Terdengar keluhan-keluhan ketika tiga belas orang itu terhuyung-huyung dan roboh semua dengan muka pucat dan tubuh menggigil kedinginan. Untung bahwa Hon Hon teringat akan sindiran lulu tadi sehingga ia tidak menurunkan tangan maut, membatasi tenaga dorongannya sehingga darah tiga belas orang itu tidak membeku. Omi Tohut, luar biasa terdengar Cheng Chu Hwesyo berseru. Tiga belas orang Hwesyo anggota barisan Hong Jiutin itu saling bantu dan mundur. Tempat mereka kini diganti oleh sebuah barisan lain yang terdiri dari sembilan orang Hwesyo. Hwesyo tua berusia antara lima puluh tahun, rata-rata bertubuh kurus kering dan kelihatannya lemah sekali. Eh, Hwesyo curang. Sudah jelas barisan tadi tidak mampu menahan kakakku, sekarang Hwesyo-Hwesyo tua kurus kering ini mau coba lagi bentak lulu yang menghampiri kakaknya dan mengusap-usap leher kanan Hon Hon yang agak merah karena tadi terpukul, bahkan sebelah kanan bibirnya pecah dan berdarah sedilkit, bajunya robek-robek. Koko tidak sakit kah? Hon Hon menggeleng kepala dan dengan halus mendorong tubuh adiknya ke pinggir sambil berkata, lulu, tenanglah. Barisan yang datang ini lebih berat. Apa Hwesyo-Hwesyo kurus kering ini? Jumlahnya pun hanya sembilan orang, sekali dorong saja roboh tak usah didorong, kau tiup saja mereka akan roboh semua, Koko. Mereka ini hanyalah penderita-penderita penyakit temcok dan batuk. Cheng Chu Hwesyo telah kenempedulikan olah dan kata-kata kakak beradik itu, lalu berkata dengan suara nyaring. Ujian pertama dapat dilalui, ujian kedua menyusul. Lohon Tin, barisan orang tua, dari Siauling Pai, hadapilah, orang muda. Barisan ini jauh sekali bedanya dengan barisan Hong Ji Yutin tadi. Kalau barisan pertama tadi terdiri dari Hwesyo-Hwesyo yang bertubuh tegap dan gerakan mereka mantap mengandung tenaga kuat, barisan kedua ini terdiri dari Hwesyo-Hwesyo tua yang lemah sedangkan gerakan mereka pun kelihatan tak bertenaga. Namun Hon Hon yang biarpun belum berpengalaman namun sebagai seorang ahli Sinkang dan karena sudah banyak membaca kitab-kitab ilmu silat tinggi, dapat menduga bahwa barisan ini terdiri dari ahli-ahli Sinkang yang tak boleh dipandang ringan. Dugaannya memang benar. Sembilan orang ini adalah murid-murid kepala dari Ceng Tsu Hwesyo dan tingkat mereka hanya sedikit lebih rendah daripada tingkat lima orang Hwesyo. Murid utama Ceng Tsu Hwesyo yang tadi menjadi pengantar kedua orang muda itu dan yang kini tidak tampak lagi. Hem, beginikah peraturan Siauling Pai? Ku rasa hanya ditujukan kepada tamu-tamu yang tak dikehendaki saja, kata Hon Hon sambil tersenyum mengejek. Para Losu Hau, kalau tidak malu mengeroyok seorang muda, majulah. Sembilan orang Hwesyo itu adalah sebuah barisan yang hanya mentaati perintah, maka tentu saja tidak mengandung perasaan pribadi dan ucapan Hon Hon itu tidak membuat mereka menjadi riku. Kini bahkan mereka bergerak maju dan mulai mengurung, lalu mengirim serangan-serangan yang kelihatannya lambat, namun sesungguhnya cepat dan dasyat sekali, jauh lebih berbahaya daripada penyerangan Hong Jiutin karena kini setiap pukulan mengandung tenaga luakang yang hebat. Melihat pukulan-pukulan yang berbahaya ini Hon Hon cepat meloncat ke atas dan ia pun mengerahkan sinkang di tubuhnya, berjungkir balik di udara. Kini tubuhnya menukik ke bawah dengan kedua tangan didorongkan, lalu ditarik ke kanan-kiri untuk menangkis sambutan para pengeroyoknya yang sudah mengirim pukulan-pukulan pula. Begitu hawa pukulan itu bertemu dengan hawa sinkang yang keluar dari kedua lengan Hon Hon, sembilan orang kakek itu terhuyung dan mereka berseru heran. Akan tetapi mereka sudah menerjang maju lagi dan kini gerakan tangan mereka mengeluarkan angin sebagai tanda bahwa mereka telah mengerahkan seluruh tenaga sakti yang ada pada diri mereka. Seperti juga tadi ketika menghadapi pengeroyokan Hong Jiutin, Hon Hon tidak dapat melawan ii musilat lohon kun yang dimainkan sembilan orang ahli itu. Biarpun ia sudah mempergunakan ginkangnya sehingga kadang-kadang tubuhnya lenyap dari pengurungan sembilan orang hwasyu itu, dan sudah mempergunakan kecepatannya untuk mengelak atau menangkis, namun tetap saja masih ada beberapa buah pukulan yang mampir di tubuhnya. Dan kali ini pukulan-pukulan yang mengenai tubuhnya sama sekali tidak boleh disamakan dengan pukulan-pukulan barisan pertama tadi karena pukulan-pukulan kali ini adalah pukulan yang mengandung tenaga lookang. Biarpun tubuh Hon Hon amat kebal karena kuatnya singkangnya, dan memang ternyata bahwa tenaga dalamnya jauh lebih kuat daripada para pengeroyoknya, namun pukulan-pukulan itu masih menggetarkan isi dada dan isi perutnya sehingga sebuah pukulan yang cukup keras pada dadanya membuat darah mengucur keluar dari mulutnya. Dia tidak terluka, akan tetapi getaran dan goncangan itu ditambah pukulan yang mampir DL lehernya membuat mulut dan hidungnya berdarah. Marahlah Hon Hon, kemarahan yang tidak dibuat-dibuat, yang timbul dengan sendirinya, yang membuat mukanya tampak bengis, sepasang matanya menyorotkan pandang mati seperti kilat, penuh kebencian dan penuh nafsu membunuh. Semua wajah para pengeroyoknya seolah-olah berubah menjadi wajah-wajah tujuh orang perwira mancu yang membasmi keluarganya sehingga menimbulkan kebencian yang meluap-luap di dalam hatinya, mendatangkan nafsu membunuh. Ia mengeluarkan suara teriakan melengking yang terdengar mengerikan, lalu tubuhnya digoyang seperti seekor harimau menggoyang tubuh untuk mengeringkan bulu, kemudian ia menerjang maju dengan kedua tangan menyambar-nyambar ke depan. Koko, jangan lulu berteriak ngeri menyaksikan keadaan kakaknya itu. Hon Hon dapat mendengar jerit ini dan untunglah demikian, karena kedua tangannya yang menyebar maut dengan pukulan-pukulan suatim si Chiang dan Hwe Yang Sin Chiang secara berganti-ganti itu dapat ia tahan kekuatannya sehingga sembilan orang hwasyu itu hanya terjengkang dan muntah-muntah darah, terluka parah akan tetapi tidak ada yang tewas. Omi Tohut Cheng Chu Hwasyu berseru marah. Kejam sekali engkau. Pada saat itu dari luar menyambar sinar-sinar berkeredapan dan ternyata lima orang hwasyu murid utama Cheng Chu Hwasyu sudah muncul sambil menyambitkan senjata rahasia mereka ke arah Hon Hon. Hal ini mereka lakukan bukan sekali-kali untuk bermain curang, melainkan terdorong oleh kekhawatiran dan karena mereka ingin menolong para sute mereka agar jangan sampai dipukul lagi oleh Hon Hon. Mereka mengira bahwa pemuda itu tentu akan membunuh semua sute mereka yang sembilan orang itu. Hwasyu Hwasyu curang lulu sudah mencabut pedangnya. Sinar hijau menyelokan mati berkelebat dan semua senjata rahasia yang disambar sinar ini menjadi patah-patah seperti buah-buah mentimun bertebu pisau yang amat tajam. Chang Kong Kiam teriak Hwasyu pin Chang bertongkat ketika melihat pedang itu. Omi Tohut kiranya benar-benar murid Hoa San Pai yang mengacau. Tangkap bentak Chang Chu Hwasyu ketika mengenal Chang Kong Kiam sebagai pedang pusaka Hoa San Pai. Memang pedang di tangan lulu itu adalah Chang Kong Kiam yang dirampasnya dari tangan Kong Seng Chu dan pedang ini sudah amat terkenal di dunia Kang O sehingga para Hwasyu Syao Lim Pai juga mengenalnya. Lima orang Hwasyu itu menyerang hebat, mengurung Hon Hon dengan menggunakan senjata mereka. Si Pin Chang menggunakan tongkatnya, dua orang Hwasyu menggunakan Toya yang sudah mereka pegang ketika mereka muncul, sedangkan yang tertua dan yang nomor dua memegang pedang. Serangan mereka itu biarpun tidak sehebat ilmu pedang Syao Lim Chit Kiam, namun karena mereka adalah tokoh-tokoh Syao Lim Pai tingkat tinggi, tentu saja serangan mereka ini hebat bukan main. Dalam hal kekuatan Seng Kang, boleh jadi Hon Hon yang telah memiliki tenaga mukjizat itu sukar ditandingi para Hwasyu yang mendapat Seng Kang melalui latihan wajar, tidak seperti Hon Hon yang berlatih dengan ker-ker golongan sesat. Akan tetapi dalam hal ilmu silat, Hon Hon sungguh ketinggalan jauh kalau dibandingkan dengan lima orang Hwasyu murid Cheng Chu Hwasyu itu. Ada pun Lulu yang juga memiliki tenaga Seng Kang yang tidak lumrah kalau dibandingkan dengan gadis seusia yang sejak kecil belajar silat, dan telah mempelajari ilmu silat yang tinggi sekali, namun dia kurang mendapat bimbingan yang benar sehingga ilmu pedangnya yang amat indah dan tinggi mutunya itu kekurangan isi. Tentu saja dia pun bukan lawan tokoh-tokoh si Awalimpai itu. Si Hwasyu tua yang pinjang kakinya menghadapi Lulu dengan tongkatnya. Ternyata Hwasyu ini bukan main ketika bergerak menerjang Lulu dengan tongkat di tangan. Gerakannya gesit dan biarpun kakinya cacat, namun dia mampu bergerak melebih kecepatan orang yang tidak cacat. Terdengar suara keras ketika Lulu menangkis dengan pedangnya. Ujung tongkat kayu itu terbacok putus sedikit saking tajamnya pedang pusaka Hoa Sanpai itu, akan tetapi telapak tangan Lulu tergetar hebat saking kuatnya tongkat di tangan Hwasyu pinjang. Nona muda, lebih baik engkau menyerah saja. Siaulimpai adalah perkumpulan besar yang adil dan tentu akan mengadakan sidang pengadilan yang tidak sewenang-wenang. Melawan pun tiada gunanya, Hwasyu pinjang itu berkata dengan suara halus. Dia seorang tokoh siulimpai yang berilmu tinggi, sudah puluhan tahun malang melintang di dunia kang ou sehingga kini merasa sungkan untuk bertanding melawan seorang gadis remaja yang lebih cocok menjadi cucu muridnya. Hwasyu sombong, apakah kau kira akan dapat mengalahkan aku? Lihat pedang Lulu berteriak marah dan pedangnya sudah berkelebat menyambar lagi, merupakan segulungan sinar hijau yang lebar dan panjang. Omi Tohut, orang muda yang bersemangat baja Hwasyu pinjang itu berseru, tidak marah karena sebagai seorang Hwasyu tentu saja ia telah memiliki kesabaran besar, bahkan ia merasa kagum menyaksikan sepak terjang gadis cantik ini. Cepat ia menggerakkan tongkatnya dan sekejap kemudian bertandinglah mereka dengan hebat. Biarpun tingkat kepandainya jauh lebih tinggi, namun Hwasyu pinjang itu harus bersilat dengan amat hati-hati karena ginkang gadis itu sudah mencapai tingkat yang tinggi pula, membuat tubuhnya berkelebatan seperti seekor burung walet. Hwasyu ini juga harus waspadat terhadap tenaga sin kang yang tersembunyi di tangan halus gadis itu, yang memegang pedang pun tak boleh dipandang ringan. Sementara itu, Han Han juga mengamuk, dikeroyok oleh empat orang Hwasyu lain. Agaknya para Hwasyu itu tidak ingin gagal untuk memenuhi perintah suhu mereka, yaitu menangkap Han Han. Maka mereka berempat maju serintah dengan tangan kosong, membiarkan Hwasyu pinjang seorang diri menghadapi lulu yang mereka pandang rendah. Mereka sudah mendengar akan kelihayan Han Han ini dan karena Han Han telah membunuh orang-orang Syao Lim Pai secara mengerikan, bahkan disangka membunuh dua orang di antara Syao Lim Cip Kiam, Tentu saja mereka maklum bahwa pemuda ini amat liai, maka mereka maju mengeroyok dan berlaku hati-hati sekali. Pening rasa pandang mati Han Han ketika ia melihat gerakan para pengeroyoknya yang selain cepat juga amat mantap itu. Kemana pun ia menggerakkan kedua tangannya sambil mengerahkan tenaga Hwiyang Sin Ciyang atau Suat Im Sin Ciyang, selalu serangannya dapat dihindarkan keempat orang Hwasyu itu yang cepat mengelap dan sama sekali tidak berani menangkis. Memang dasyat serta mengerikan sekali sambaran kedua tangan Han Han ini, kadang-kadang mengandung hawa yang panas seperti api membara, kadang-kadang dingin seperti es ilmu silat yang dimainkan oleh pempat orang Hwasyu itu adalah ilmu silat tinggi Syao Lim Pai yang amat terkenal dengan ilmu silat tangan kosongnya. Dibandingkan dengan ilmu silat lohon kun yang dimainkan oleh barisan Hong Ji Yutin yang tadi mengeroyoknya, memang tidak ada bedanya, akan tetapi kini dimainkan dengan tenaga yang jauh lebih kuat dan gerakan yang lebih mantap. Seperti juga tadi, Han Han tidak dapat mempertahankan dirinya, tidak dapat menghindarkan diri dari gebukan-gebukan dan tendangan-tendangan yang tentu akan membuatnya roboh tingsan sekiranya dia tidak memiliki tubuh yang penuh dengan hawa sinkang yang amat kuatnya. Beberapa kali ia kena di jotos dadanya sampai tubuhnya terjengkang dan roboh bergulingan, namun setiap kali ia bangkit lagi dan mengamuk lebih hebat lagi. Setelah berkelahi, hawa yang aneh memenuhi tubuh Han Han. Matanya berubah beringas, wajahnya merah menyeramkan, mulutnya yang berdarah itu membayangkan kekejaman dan nafsu membunuh, hidungnya yang juga berdarah itu berkembang kempis, matanya seperti maco hari mau gila, kerongkongannya mengeluarkan suara nenggereng-gereng dan kadang-kadang melengking-lengking. Empat orang hwasyo murid Cheng Chu hwasyo kagum bukan main dan berkali-kali mereka mengeluarkan seruan terkejut saking herannya melihat betapa pemuda itu dapat menerima hantaman mereka tanpa mengalami cedera atau terluka sedikitpun. Setiap kali menerima pukulan, hanya sedikit darah mengalir dari mulut atau hidungnya. Hampir mereka tak dapat percaya bahwa ada seorang pemuda remaja memiliki kekebalan seperti itu. Sungguhpun tubuh Han Han tidak sampai terluka di sebelah dalam, namun sesungguhnya Han Han menderita bukan main. Seluruh tubuhnya terasa nyeri dan tidak karuan, kepalanya pening, pandang matanya berkunang dan pelingannya mendengar suara menghiang-nghiang tiada hentinya. Kemarahannya memuncak. Ketika empat orang hwasyo itu untuk kesetian kalinya menerjang maju dari empat jurusan, ia sengaja tidak mau mengelak lagi, juga tidak menangkis hanya menanti sampai pukulan mereka tiba. Tiba-tiba Han Han mengeluarkan suara melengking tinggi. Tangan kirinya menghantam ke kiri dengan pengerahan tenaga sakti Suat Im Sin Chiang sedangkan tangan kanan menghantam ke kanan dengan tenaga sakti Hwi Yang Sin Chiang. Karena pemuda ini sengaja mengorbankan tubuhnya menjadi sasaran dan berbareng pada detik itu mengirim pukulan-pukulan, maka terdengar jerit mengerikan ketika pukulan-pukulannya mengenai sasaran. Hwasyo di sebelah kirinya roboh dengan muka biru dan darah mebeku sedangkan yang berada di sebelah kanannya roboh pula dengan muka menjadi hitam gosong seperti terbakar. Akan tetapi dia sendiri pun menerima pukulan-pukulan yang membuat tubuhnya bergoyang-goyang dan tiba-tiba ia muntahkan darah segar yang banyak juga. Koko tiba-tiba lulu menjerit dan Han Han cepat menengok. Ternyata bahwa pedang adiknya itu telah terpukul tongkat dan terlepas dari pegangan tangan adiknya itu. Ia melihat Cheng Chu Hwasyo menggerakkan tangan seperti melambai dan pedang adiknya itu terbang ke arah tangan si Hwasyo yang membentak marah. Bocah setan, engkau kembali membunuh dua orang murid Pincheng. Kau tidak boleh dibiarkan hidup lagi. Kini mereka semua menyerbu mengeroyok Han Han, Cheng Chu Hwasyo dan muridnya yang tinggal tiga orang karena Hwasyo Pincheng itu setelah melihat dua orang sutenya tewas lalu meninggalkan lulu dan ikut mengeroyok Han Han. Tidak seperti tadi ketika dia keroyok empat orang Hwasyo bertangan kosong, kini Han Han dikeroyok empat orang Hwasyo yang semuanya bersenjata. Hwasyo Pincheng memegang tongkat, dua orang Hwasyo lain memegang Toya dan Cheng Chu Hwasyo memegang pegang Chang Kong Kiam dari Hoa San Pai. Dalam kemarahannya, Han Han teledak takut menghadapi bahaya apapun juga. Ia menjadi nekat dan memutar kedua lengannya, mengirim pukulan-pukulan dengan hawa sakti Hwi Yang Sin Chiang yang dasyat sehingga empat orang Hwasyo itu tidak berani terlalu mendekatinya. Om Tohut, keji sekali Cheng Chu Hwasyo berseru dan pedangnya berubah menjadi sinar hijau menuju pusar Han Han. Pemuda itu terkejut. Cepat ia melompat ke atas seperti terbang saja dan pada saat itu, tongkat Hwasyo pincang menyambar kakinya. Namun Han Han menggerakkan kaki menendang sehingga tongkat itu hampir terlepas dari tangan pemegangnya. Pada saat itu sinar hijau berkelebat ke leharnya. Han Han membuang tubuh ke belakang, namun masih saja pedang itu menyerempet pundaknya sehingga bajunya berikut kulit dan sedikit daging pundak robek dan berdarah. Koko Lulu menjerit dan menubruk Han Han, matanya melotot memandang empat orang Hwasyo itu dan mulutnya memaki-maki. Hwasyo Hwasyo jahat. Beginikah Hwasyo Hwasyo siau limpai, tukang keroyok dan tukang bunuh. Melihat gadis itu yang melindungi tubuh Han Han, empat orang Hwasyo itu menjadi sungkan untuk menyerang. Han Han tidak ingin melihat adiknya terancam bahaya, maka ia lalu meraih pinggang adiknya di bawah meloncat sambil membentak. Minggir kalian. Bentakan Han Han ini mengandung suara aneh yang memiliki pengaruh mukjizat. Tanpa mereka ketahui mengapa, empat orang Hwasyo itu segera mundur ke pinggir dan membiarkan Han Han lewat bersama Lulu. Setelah pemuda itu berlari ke depan, memasuki kuil, barulah Cheng Chu Hwasyo berseru. Omi Tohut, mengapa kita diam saja ia amat terkejut? Demikian pula tiga orang muridnya dan serentak mereka mengejar ke dalam kuil. Han Han berkelebat cepat memasuki kuil sampai ke ruangan belakang. Ternyata kuil itu luas sekali dan mempunyai banyak ruangan. Melihat betapa para Hwasyo Kosen itu mengejar, Han Han berlari terus sambil menarik tangan Lulu. Karena para pengejarnya yakin bahwa pemuda itu tidak dapat meloloskan diri, apalagi kalau dilihat kenyataannya bahwa Han Han malah lari memasuki kuil, maka mereka ini agaknya tidak mau ribut-ribut dan mengejar seenaknya saja. Han Han yang menggandeng Lulu terus lari sampai di ruangan belakang yang amat luas. Tampak banyak daun-daun pintu tertutup dan ketika Han Han tiba di ruangan itu, tiba-tiba terdengar suara halus namun penuh wibawa. Orang muda yang diperalat iblis berlututlah dan menyerah. Han Han dan Lulu mengangkat muka ke atas karena suara JTU seperti datang dari atas, akan tetapi di atas tidak tampak apa-apa kecuali langit-langit rumah. Ketika mereka menoleh ke kiri, ternyata di situ telah berdiri seorang hwasyo tua bermuka kurus bertubuh kecil jangkung yang berwajah angker penuh wibawa. Hwasyo kurus ini kepalanya gundul kelimis, alisnya tebal dan kumis jenggotnya jarang, tangan kirinya memegang seuntai tasbih dan pakaiannya sungguhpun sederhana namun masih jelas berbeda dengan pakaian para hwasyo lain, juga kepalanya diikat tali dengan hiasan benda kecil runcing seperti jimat di atas kepala. Hwasyo ini adalah cengsan hwasyo, ketua siau limpai yang memandang Han Han dengan sinar mata penuh teguran. Han Han menarik tangan Lulu hendak lari keluar lagi. Melihat hwasyo tua itu, Han Han maklum bahwa dia berhadapan dengan orang pandai, akan tetapi begitu ia membalikan tubuhnya, cengcu hwasyo dan tiga orang muridnya sudah tiba di situ dan berdiri memenuhi ambang pintu yang menuju keluar. Mereka berempat ini memandang dengan sinar mata penuh kemarahan. Suheng, dia inilah bocah yang telah membunuh murid-murid siau limpai, bahkan di luar tadi telah membunuh dua orang muridku. Mohon keputusan ketua berkata cengcu hwasyo sambil menahan kemarahannya. Kalau menurutkan kemarahan hatinya, ingin dia turun tangan terus membunuh bocah itu, akan tetapi karena yang berkuasa memutuskan sesuatu adalah cengsan hwasyo sebagai ketua siau limpai, ia menahan kemarahannya dan menyerahkan keputusannya kepada cengsan hwasyo. Omi Tohut, malapetaka menimpa siau limpai tiada henti-hentinya, semoga Tuhan mengampuni kita sekalian. Cengsan hwasyo menekan kemarahannya dan berdoa, kemudian memandang kepada Han Han sambil berkata, Orang muda, engkau kah yang bernama Sye Hon, pemuda yang telah membunuh murid-murid Pincheng Liok Sibok dan Liong Kitek, kemudian membunuh pula beberapa orang anak murid siau limpai dan kini bahkan membunuh dua orang murid kepondakanku. Heh, orang muda yang berhati kejam, apakah sebabnya engkau melakukan pembunuhan-pembunuhan itu? Apakah engkau murid hoasan pai? Han Han menjurap penuh hormat setelah kini ia tahu bahwa hwasyo itu adalah ketua siau limpai. Harap lociampu sudi mempertimbangkan dan tidak tergesa-gesa seperti yang lain menjatuhkan tuduhan yang bukan-bukan. Saya bukanlah murid hoasan pai, juga tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan hoasan pai. Ada pun tentang pembunuhan yang saya lakukan terhadap anak murid siau limpai ketika mereka bentrok di hutan dengan murid-murid hoasan pai. Tidak perlu saya sangkal, dan memang saya melakukan pembunuhan itu. Sungguhpun hal itu bukan menjadi kehendak saya. Juga tewasnya dua orang hwasyo yang mengeroyok saya di luar itu terjadi bukan atas kehendak saya. Akan tetapi tentang kematian dua orang murid lociampual, dua orang di antara siau limcit kiam, saya tidak tahu menahu dan justru kedatangan saya ini hendak menjelaskan semua duduknya perkara sehingga timbul bentrokan antara hoasan pai dan siau limpai, yang kemudian menyerep diri saya sebagai orang luar karena kebetulan saja dan karena salah pengertian sebagai korban dari tipu muslihat keji seorang putri mancu. Orang muda, setelah membunuh setian banyaknya murid-murid siau limpai, engkau datang ke sini dengan alasan hendak memberi penjelasan, akan tetapi sambil membunuh pula dua orang murid siau limpai lainnya. Begitukah caramu hendak memberi penjelasan? Apakah engkau hendak menghilangkan dosa dengan pembunuhan lain lagi? Maaf, lociampual. Sudah ku katakan tadi bahwa tewasnya lo suhu di luar itu bukanlah kehendak saya. Saya dikeroyok dan mereka berkeras menolak keinginan saya bertemu dengan nona lausin lian dan dengan lociampu sebagai ketua untuk memberi penjelasan, akan tetapi mereka menggunakan kekerasan. Terpaksa saya melawan untuk membela diri dan akhirnya dua di antara para lo suhu tewas. Suheng. Setan cilik ini telah menginjak-injak kehormatan siau limpai serta telah membunuh dengan kera keji tujuh orang murid-murid siau limpai, kemudian sekarang membunuh pula dua orang murid tingkat pertama, bahkan kematian liok sibok dan liong kitek tentu akibat perbuatannya pula karena memang dia memiliki ilmu setan. Harap Suheng sekarang memberi keputusan agar saya dapat turun tangan menangkap atau membunuhnya, kata Ceng Tzu Hwesio yang merasa marah sekali atas kematian dua orang muridnya yang tersayang. Tidak hanya Ceng Tzu Hwesio yang merasa sakit hatinya oleh kematian para murid siau limpai. Biarpun ketua siau limpai sendiri, Ceng San Hwesio, juga merasa sakit hati. Tetapi sebagai seorang ketua yang berpikiran luas dan berpemandangan jauh ia tidak mau bertindak sembrono. Urusan siau limpai dengan hoasan pai jauh lebih penting dan lebih besar daripada urusan dendam terhadap orang muda ini, pikirnya. Maka ia menindas perasannya dan bertanya. Orang muda Sisiye, engkau hendak menyampaikan penjelasan tentang sebab-sebab bentrokan antara hoasan pai dan siau limpai, penjelasan yang kau awali dengan pembunuhan baru lagi. Penjelasan apakah gerangan? Coba kau sampaikan kepada Pim Ceng untuk dipertimbangkan. Han Han maklum bahwa keadaannya terhimpit dan terancam lamalah merasa pening dan seluruh tubuhnya sakit-sakit, sedangkan Lulu yang memegang lengannya dari belakang kelihatan pucat dan tangan gadis itu agak gemetar tanda bahwa hatinya tegang dan takut. Kenyataan bahwa kedatangannya ini menimbulkan pembunuhan-pembunuhan baru membuat perkara menjadi makin ruwet. Akan tetapi karena memang hatinya tidak mengandung pamrih apa-apa, tidak pula mempunyai niat untuk menonjolkan atau menguntungkan diri sendiri, melainkan hanya bertindak untuk memelah diri dari serangan-serangan maut, dengan suara tenang ia lalu berkata, Loh Chiam Pua, semua peristiwa yang terjadi sehingga mengakibatkan korban-korban yang tewas di antara murid-murid Siaulim Pai dan juga Hoa San Pai adalah disebabkan oleh siasat adu domba yang amat lucin dari seorang putri mancu yang bernama Putri Mirahai. Mula-mula terjadi pembunuhan atas diri dua orang Loh Chiam Pua dari Siaulim Cip Kiam yang merupakan rahasia, akan tetapi yang pertama kali membawa datang kedua jenazah itu adalah Putri Mirahai itulah, kemudian dengan tenang Hon Hon menceritakan semua peristiwa yang didengarnya dari pihak Hoa San Pai tentang pengiriman peti oleh Putri Mancu, dan betapa peti-peti itu dikawal oleh murid Hoa San Pai kemudian di tengah jalan dihadang oleh murid-murid Siaulim Pai sehingga terjadi pertempuran. Saya dan adik saya kebetulan lewat di tempat pertempuran dan karena saya mengira bahwa murid-murid Siaulim Pai adalah perampok-perampok yang hendak merampas kereta yang dikawal Pek Eng Piau Kiok, saya lalu membantu Pek Eng Piau Kiok dan dalam pertandingan itu saya dikeroyok dan akibatnya tujuh orang murid Siaulim Pai yang saya kira perampok itu tewas. Setelah muncul Nona Lau Sin Lian yang saya kenai di waktu kecil, yang membuka dua peti terisi jenazah, barulah saya menjadi kaget dan kembali saya salah sangka, mengira bahwa pihak Hoa San Pai yang jahat dan turun tangan membunuh dua orang pimpinan Pek Eng Piau Kiok yang menjadi murid-murid Hoa San Pai. Saya sudah menjelaskan persoalan ini kepada pimpinan Hoa San Pai, dan biarpun hasilnya tidak begitu memuaskan, saya tetap mendatangi Siaulim Si untuk memberi penjelasan pula kepada Ketua Siaulim Pai dan kepada Nona Lau Sin Lian. Sungguh menyedihkan bahwa kedatangan saya dikeroyok dan akibatnya dua orang murid Siaulim Pai tewas. Sekarang terserah kepada keputusan Lo Chiampul. Cheng San Huo Siu diam-diam terkejut sekali dan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan bohong tidaknya cerita yang ia dengar dari mulut pemuda aneh ini. Kalau tidak bohong, benar-benar Siaulim Pai dan Hoa San Pai terancam kehancuran kalau melanjutkan permusuhan yang dijadikan umpan perpecahan oleh pihak penjajah. Akan tetapi siapa tahu kalau cerita itu hisapan jempol belaka? Pemuda ini amat aneh dan liai, siapa dapat menjenguk isi hatinya? Su Heng, harap jangan percaya dia. Masih ingat Pim Cheng akan cerita Sin Lian bahwa bocah ini adalah murid Kang Tau KWI Gakliat dan tadipun dia mengeluarkan pukulan HWI yang Sin Chiang. Tentu kedua orang murid Su Heng dia pula yang membunuhnya Cheng Tsu Hwesio berkata, bukan untuk memanaskan hati Su Hengnya, melainkan karena ia menduga keras bahwa Han Han adalah seorang musuh besar. Sinar matu Cheng San Hwesio berkilat. Hem, gak lihat manusia yang keji dan jahat. Sekarang muridnya lebih kejam lagi. Omi Tauhut. Si Ehon, kau lebih baik menyerahkan diri, jangan melawan. Kau harus menjadi tawanan kami untuk kemudian diperiksa lebih lanjut. Lo Chiang Pua, sebagai seorang ketua perkumpulan besar, apakah Lo Chiang Pua tidak dapat menggunakan kebijaksanaan? Kakaku tidak bersalah, memaksa diri datang ke sini untuk memberi penjelasan agar jangan terjadi permusuhan berlarut-larut antara Siaw Lin Pai dan Hua San Pai. Akan tetapi sampai di sini malah hendak ditawan. Hayo kembalikan pedangku dan biarkan kami berdua pergi dari sini kalau Lo Chiang Pua tidak suka mendengarkan penjelasan Kakaku dulu yang tadinya kelihatan takut-takut itu kini melangkah maju dan bicara dengan suara membentak-bentak kepada ketua Siaw Lin Pai. Jari-jari tangan kiri Cheng San Ho Chiang Pua menggerak-gerakan tasbihnya ketika ia memandang Lulu, alisnya berkerut dan ia bertanya halus, Nona muda, siapakah namamu? Namaku Lulu dan aku adalah adik kakakku Han Hon ini. Nona bukan murid Hoa San Pai? Bukan, juga kakakku bukan murid Hoa San Pai, bukan pula murid Gak Liat. Bibir Ho Chiang Pua itu tersenyum. Hem, Nona bicara tidak karuhan. Kalau bukan murid Hoa San Pai, bagaimana pedang Cheng Kong Kiam bisa berada di tanganmu? Pedang itu adalah pedang pusaka Hoa San Pai dan biasanya hanya dipergunakan oleh pihak pimpinan Hoa San Pai. Oh, itu? Pedangku yang dirampas oleh Hoa Sio jahat ini? Sama saja dengan Hoa Sio itu, Lo Chiang Pua, aku merampas dari Tosu Hoa San Pai. Hem, merampas dari Tosu Hoa San Pai? Apa bedanya dengan Hoa Sio ini? Dia pun merampas pedangku. Aku diserang Tosu Hoa San Pai dan aku merampas pedangnya. Tiba-tiba Cheng Tosu Hoa Sio maju dan berkata, Nona muda yang lancang mulut. Benarkah engkau adik pemuda ini? Pin Cheng tidak percaya. Lulu membelalakan matanya kepada Hoa Sio yang dibencinya itu, yang telah memegang pedangnya. Kau percaya atau tidak bukan urusanku? Aku adalah adik angkat kakakku ini dan aku tidak membutuhkan kepercayaanmu. Suheng, gadis ini adalah keturunan mancu. Tiba-tiba Cheng Tosu Hoa Sio berkata, Lihatlah matanya, lihat hidungnya, dagunya. Dia berdarah mancu. Memang aku gadis mancu, habis engkau mau apa titik? Omi Tohut, kalau begitu benar. Mereka adalah met-meta penjajah yang dipergunakan untuk mengadu domba antara Hoa San Pai dan Xiao Lim Pai. Bocah kejam, terpaksa Pin Cheng turun tangan kepadamu Cheng San Hoa Sio berseru. Tiba-tiba Cheng San Hoa Sio menggerakkan kaki maju dua langkah, tangan kanannya mendorong ke depan, mencengkeram ke arah pundak Han-Han. Ketika mendengar suara mencicit keluar dari tangan ketua Xiao Lim Pai, pemuda yang sudah sakit-sakit rasa tubuhnya ini terkejut bukan main. Cepat ia miringkan tubuh agak merendah, dan dengan nekat ia mengangkat tangan menangkis ke arah tangan Hoa Sio yang terulur itu. Plak! Omi Tohut, menakjubkan Cheng San Hoa Sio berseru dan meloncat ke belakang untuk mematahkan daya dorong yang dapat merusak kuda-kuda kakinya. Akan tetapi Han-Han terpental ke belakang dan roboh terguling-guling. Ternyata bahwa dalam hal tenaga, bahkan kakek ketua Xiao Lim Pai ini sendiri tak mampu mengatasi Han-Han. Akan tetapi karena kakek ini amat liai, ketika tangan mereka bertemu tadi Cheng San Hoa Sio telah menggerakkan pergelangan tangan hingga Han-Han terdorong dari samping dan kena dilontarkan ke belakang. Kalian benar-benar menghendaki ngawaku? Hem, majulah, aku si Ye-Han bukannya orang yang takut mati bentak Han-Han. Kemarahannya membuat wajahnya menjadi merah sekali dan kelihatannya beringas menyeramkan, sinar maut terpancar dari sepasang matanya. Cheng San Hoa Sio maklum bahwa anak muda ini benar-benar merupakan bahaya dan bahwa kalau dia sendiri tidak turun tangan, tentu akan sukar bagi murid-muridnya menundukan Han-Han tanpa mengorbankan nyawa banyak anak murid Xiao Lim Pai lagi. Sebagai ketua Xiao Lim Pai, tentu saja dia berpantang membunuh, akan tetapi karena maklum bahwa pemuda ini sukar dikalahkan dan memiliki simtang yang amat luar biasa, ia lalu melangkah maju, siap menurunkan tangan menyerang. Juga Cheng Tsu Hoa Sio bersama tiga orang muridnya sudah maju mengurung Han-Han yang beringas dan marah, sedangkan Lulu masih berdiri terbelalak penuh kekhawatiran memandang kakaknya. Keadaan itu amat menegangkan, terutama sekali bagi Lulu yang seolah-olah melihat betapa kakaknya yang tercinta itu hendak disembelih, hendak dibunuh di depan matanya. Ia amat bangga dan yakin akan kelihayan kakaknya, tetapi kini ia mengerti bahwa kakaknya bukanlah lawan Hoa Sio Hoa Sio yang sakti ini. Ia pun bersiap-siap untuk menyerbu untuk membela kakaknya. Kalau sampai kakaknya tewas, ia pun tidak mau hidup lebih lama lagi, ia ingin mati di samping kakaknya. Dalam detik seperti itu terasa benar di hati Lulu betapa ia mencinta kakaknya, betapa di dunia ini dia tidak punya siapa-siapa lagi, betapa hidupnya akan kosong dan hampa kalau Han Hon mati. Perasaan ini seperti duri-duri menusuk jantungnya, membuat Lulu tanpa disadarinya memekik nyaring. Koko, aku ingin mati bersamamu. Jeritan melengking yang keluar dari mulut Lulu ini langsung keluar dari hatinya, maka mengandung getaran hebat. Cheng San Hoa Sio bersama Sutenya dan tiga orang muridnya yang telah siap menerjang maju membinasakan Han Hon tergetar oleh jeritan ini. Mereka adalah Hoa Sio-Hoa Sio yang berilmu, Hoa Sio-Hoa Sio yang mengutamakan kebajikan yang penuh dengan welas asih dan cinta kasih terhadap sesama hidup. Mereka sama sekali bukanlah orang-orang kejam, bahkan mereka telah berhasil mengusir jauh-jauh nafsu kebencian. Kalau mereka hendak turun tangan membunuh Han Hon, hal ini dilakukan dengan perasaan demi menjaga keutuhan dan kelangsungan Sio Lim Pai yang terancam kedudukannya. Kini mendengar lengking itu, hati mereka tertusuk dan sejenak mereka berdiri melongo memandang Han Hon yang berdiri dengan muka beringas dan darah mengalir dari pundak, hidung dan ujung bibirnya. Pada detik-detik yang sunyi itu terdengarlah suara halus yang seolah-olah terbawa asap dupa yang mengepul keluar dari balik daun pintu tertutup sebelah kiri, suara yang penuh getaran pula. Siancai, hidupnya belum terisi, mengapa ingin mati? Aduhai, sebentar lagi tubuh itu terbujur di dalam tanah, busuk menjijikan, tanpa kesadaran, tidak ada gunanya seperti kayu habis dimakan api. Om Itohut Ceng San, apa yang hendak kau lakukan di luar? Kesinilah segera. Begitu mendengar suara ini, lima orang Hweslo yang mengurung Han Hon itu tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut dengan muka menghadap daun pintu tertutup, dari mana mengepul keluar asap dupa harum itu. Kemudian Ceng San Hweslo lalu melompas sambil berlutut dan tubuhnya yang masih berlutut itu melayang ke arah daun pintu. Tangan kanannya mendorong daun pintu hingga terbuka, dan tubuhnya terus meluncur masuk ketika daun pintu itu mulai menutup kembali. Han Hon memandang penuh kagum. Mengertilah ia bahwa kepandainya masih amat jauh ketinggalan kalau dibandingkan dengan Hweslo Hweslo tokoh Syao Lim Pai inilah maklum bahwa biarpun Ceng San Hweslo sudah pergi, namun tetap saja ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari maut kalau ia melawan Ceng Chu Hweslo, apalagi jika Hweslo sakti ini dibantu oleh tiga orang muridnya. Maka ia lalu menggandeng tangan lulu dan berlarilah Hon Hon menuju ke pintu yang tadi dimasuki Ceng San Hweslo. Hei, berhenti kau Ceng Chu Hweslo membentak. Ketika Hon Hon tidak mempedulikannya, Ceng Chu Hweslo mengirim pukulan jarak jauh dari belakang. Kembali Hon Hon mendengar suara bercuit dari belakang dan ia maklum bahwa ia dipukul dengan hawa sakti yang amat kuat. Maka ia cepat menarik tubuh lulu agar berlindung di belakang, kemudian ia membalik sambil menggerakkan tangan menangkis. Namun tetap saja tubuhnya terlempar bersama tubuh lulu, menabrak dinding akan tetapi malah dekat dengan pintu itu yang cepat ia buka sambil melompat masuk dan menarik tangan adiknya. Kepalanya pening sekali, napasnya sesak dan kemarahannya makin memuncak. Koko, kita ke mana tanya lulu terengah-engah. Biarlah, akan ku cari Ceng San Hweslo, kalau perlu aku mati bersama dia. Aku akan mengadu nyawa dengan ketua Siao Lim Pai, mati di tangannya tidak penasaran. Koko lulu menjadi pucat, akan tetapi ketika ia menengok dan melihat betapa Ceng San Hweslo dan tiga orang muridnya tidak berani mengejar, bahkan sudah berlutut lagi menghadapi pintu, hatinya menjadi lega. Memang tidak seorang pun Hweslo Siao Lim Pai, termasuk ketuanya, berani memasuki kamar-kamar yang daun pintunya berjajar di ruangan luas sebelah belakang kulil ini. Itulah kamar-kamar yang disebut ruangan penyiksaan diri dan merupakan tempat terlarang bagi para Hweslo lainnya. Kalau tadi tidak mendengar suara supeknya memanggil, Ceng San Hweslo sendiri tidak akan berani memasuki kamar melalui daun pintu itu. Lengilah sebabnya mengapa Ceng Tsu Hweslo dan tiga orang muridnya tidak berani mengejar Hon Hon dan Lulu yang memasuki kamar terlarang ini. Dengan alis berkerut dan wajah masih beringas, darah masih menetes-netes dari hidung dan mulut sebagai akibat gempuran pukulan terakhir Ceng Tsu Hweslo tadi, Meta masih berkunang dan kepala berdenyut-denyut, Hon Hon memasuki lorong yang menembus pintu tadi, dipegang lengannya oleh Lulu yang memandangnya penuh kekhawatiran. Hon Hon seperti terbetot asap dupa harum karena kakinya bergerak melangkah maju menempuh asap dupa dan menghampiri kamar dari mana dupa itu mengepul keluar. Ia melangkah ke ambang pintu kamar itu dan berdiri tertegun sambil memegangi pundaknya yang terasa perih karena darahnya keluar lagi ketika terbanting tadi. Seperti terpesona, Hon Hon memandang ke dalam kamar sedangkan Lulu yang juga memandang ke dalam kamar dan melihat tiga orang Hweslo di kamar itu, kemudian memandang kakaknya dengan hati gelisah. Dengan sinar matanya ia seolah-olah hendak melarang kakaknya turun tangan, karena betapa mungkin kakaknya melawan tiga orang Hweslo tua itu. Ternyata Hon Hon tidak turun tangan, bahkan berdiri seperti arca, terpesona oleh pemandangan dan pendengaran di dalam itu. Di atas sebuah dipan bambu sederhana duduk seorang Hweslo yang amat tua, begitu tua dan kurusnya seperti rangka terbungkus kulit. Kepalanya gundul halus mengeluarkan sinar. Alis, kumis dan jenggotnya seperti menjadi satu berjuntai ke bawah berwarna putih. Mukanya tunduk dan matanya terpejam, tubuhnya terbungkus kain kuning yang kasar dan tangan kanannya memegang sebuah kipas daun. Hweslo ini duduk bersilah dan di sebelah kirinya, di dekat kaki dipan, duduk bersilah sambil menundukan muka pula seorang Hweslo lain yang keningnya selalu berkerut, mulutnya cemberut dan matanya terpejam. Hweslo ini pun sudah tua sekali, dan agaknya dialah yang melayani segala keperluan Hweslo tua di atas depan. Sebuah pedupaan berada di dekat Hweslo pelayan ini dan agaknya dia pula yang membakar dupa bubuk di pedupaan itu. Cheng San Hwesyo ketua Siao Lim Pai tampak duduk berlutut di depan Hwesyo tua renta itu dengan sikap penuh hormat. Kamar itu sendiri kosong dan buruk tua, tidak ada hiasan apa-apa kecuali depan itu dan sebuah meja kayu di mana terdapat sebuah guci air. Terdengar oleh honhan suara yang halus seperti suara yang tadi keluar dari daun pintu bersama asap dupa. Sungguhpun bibir kakek tua itu tidak bergerak, namun ia dapat menduga bahwa itulah suara Hwesyo tua yang bersela di atas depan. Jangan menilai perbuatan orang lain yang tidak patut maupun dosa-dosa dan kejahatan orang lain, melainkan perbuatan dan penyelewengan diri sendirilah yang harus selalu diperhatikan. Harum semerbaknya bunga-bunga tegara, malika dan kayu cendana tak dapat tersebar melawan arahnya angin, akan tetapi harum semerbaknya nama baik seseorang bahkan sampai tersebar melawan arahnya angin. Sama seperti dionggokan sampah kotor tumbuh bunga teratai yang bersih dan indah, demikian pula seorang murid Buddha tetap bijaksana seperti teratai di antara orang-orang sesat. Wahai, Cheng San, apakah Hengka sudah melupakan semua pelajaran itu? Han Han terpesona, tak berani bergerak dan tak berani berkedip, memandang kakek tua itu dan mendengarkan kata-katanya. Ia pernah membaca kata-kata yang keluar dari dalam mulut kakek itu, mengenal kata-kata itu dari kitab-kitab agama Buddha yang pernah dibacanya. Akan tetapi entah bagaimana dia sendiri tidak mengerti, mendengar kata-kata bersajak itu keluar dengan suara getaran aneh dari tubuh Hwasyo ini, terasa dingin sejuk dan sekaligus membuka mata batinnya, membuatnya terpesona dan ingin mendengarkan terus. Teocu selalu ingat akan semua pelajaran dan tidak pernah melupakannya. Akan tetapi, supek, urusan yang melanda Siao Lim Pai ini adalah urusan besar sekali. Teocu bukan bertindak berdasarkan gendam kebencian melainkan karena ingin menjaga nama besar Siao Lim Pai. Siao Lim Pai yang didirikan ratusan tahun yang lalu oleh Chow Wisu kita, kalau tidak dijaga dan dipertahankan, bukankah hal itu merupakan dosa besar terhadap Chow Wisu? Siao Lim Pai diadu domba dengan Hoa San Pai, murid-murid pilihan Siao Lim Pai telah dibunuh orang. Kini pembunuhnya muncul pula di kuil kita dan membunuh lagi murid-murid Siao Lim Pai, bahkan mengajak datang seorang gadis mancu mengotori kuil kita. Mohon petunjuk, supek. Apakah Teocu bersikap dungu kalau Teocu hendak membasmi manusia sesat dan keji itu dari permukaan bumi agar perbuatan-perbuatannya tidak menimbulkan malapetaka yang lebih hebat lagi? Tidak benarkah perbuatan Teocu seperti itu? Terdengar suara halus itu keluar dari balik jenggot tanpa pergerakan bibir dan kini suara itu mengeluarkan nyanyian halus yang ternyata adalah ayat-ayat kitab suci dari agama Buddha yang pernah pula dibaca Han-Han. Si dungu dengan perbuatannya mencipta diri sendiri menjadi musuh banyak manusia dimanapun dia melakukan kejahatan yang menimbulkan banyak penderitaan. Tidak benarlah perbuatan yang menimbulkan dukanas tappa penyesalan, ratap tangis dan air mata. Benarlah perbuatan yang mendatangkan manfaat kegembiraan dan kebahagiaan. Biarpun ucapan itu ditujukan kepada Cheng San Hwesio, namun secara aneh sekali meresap ke dalam sanubari Han-Han dan pemuda ini merasa seolah-olah ucapan itu ditujukan kepada dirinya sehingga menimbulkan pertanyaan di hatinya, apakah selama ini perbuatannya itu benar? Ia menganggapnya benar, akan tetapi melihat akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya, setelah mendengar ucapan kakek itu, ia menjadi ragu-ragu. Betapa banyaknya kekacauan dan keributan timbul sebagai akibat perbuatan-perbuatannya itu. Siapakah yang untung, gembira dan bahagia oleh perbuatannya? Tidak ada. Siapa yang rugi? Yang jelas saja, Hoa San Pai memusuhinya karena dia telah membunuh beberapa orang anak muridnya, kini Xiao Lim Pai juga memusuhinya, belum lagi diingat Xin Lian yang begitu baik kepadanya kini menjadi sakit hati dan membencinya. Dengan hati perih seperti ditusuk pedang dan perasaan penuh keharuan, Han-Han lalu menjatuhkan diri berlutut dan menghadap ke arah kakek di atas depan itu sambil berkata, Aduh, Lociampu yang mulia, Boampu si Yehon merasa menyesal sekali atas segala kejahatan yang Boampu lakukan, mohon Lociampu segera turun tangan menghukum. Lulu juga ikut berlutut, bukan untuk menghormat kakek itu, melainkan untuk merangkul pundak kakaknya dengan penuh kekhawatiran. Koko, mengapa begini? Kita tidak bersalah apa-apa, engkau tidak melakukan kejahatan. Mari kita pergi saja, Koko, kalau mereka tidak sudi mendengarkan penjelasanmu, mari kita pergi saja. Suara Lulu terdengar begitu menyedihkan dan sepasang metu yang lebar itu mengucurkan air mata. Diamlah, Lulu, diamlah. Biarkan kakakmu mendengarkan Wojangan Lociampu yang mulia ini, dan kau juga perlu mendengarkan, Lulu, kata Hon Hon tanpa mengalihkan pandang matanya dari wajah kakek tua renta yang masih menunduk. Sementara itu, tanpa mempedulikan kehadiran Hon Hon dan Lulu, Cheng San Hwesuo berkata pula dengan suara penasaran, Mohon maaf, Supek. Kalau Supek menganggap bahwa keputusan Teocu untuk membunuh pemuda jahat itu tidak benar, habis bagaimanakah Teocu harus berbuat menurut pendapat Supek? Teocu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang masak dan adil. Pertama, bocah ini adalah murid Gakliat dan mengingat betapa Gakliat telah merusak hidup cucu murid Teocu sendiri, Bikyambok Him, maka berarti bahwa muridnya ini pun bukan manusia baik-baik. Tiba-tiba terdengar suara keras dan dinding, tebal di sebelah kanan jebol dan berlubang besar, kemudian muncullah seorang wanita dari dalam lubang itu, seorang wanita yang memondong seorang anak laki-laki berusia kurang lebih enam tahun. Keadaan wanita itu sungguh mengerikan. Pakainya hitam compang camping, rambutnya panjang riap-riapan sampai ke pinggul, wajahnya yang masih jelas membayangkan kecantikan itu kotor dan menyeramkan sekali karena pandang matanya berkilat dan mulutnya tersenyum mengejek. Anak laki-laki itu tampan dan mukanya putih, juga memakai pakaian hitam yang tidak karuan bentuknya, kakinya telanjang dan rambutnya pun panjang. Hai hai hai, biar gurunya jahat, muridnya mungkin baik. Biar gurunya baik, banyak sekali muridnya yang jahat. Keng Tau Kwei adalah setan neraka Jahanam, akan tetapi bocah ini tidak jahat. Sama sekali tidak. Dahulu dia inilah yang berani menentang setan itu untuk menolongku. Sementara itu, Cheng San Hwesho memandang wanita itu dengan metel, terbelalak, dan setelah wanita itu mengeluarkan kata-kata tadi, barulah ketua Siow Lim Pai ini agaknya dapat menekan kekagetannya dan berkata, Bok Him, kau, kau, dan anak itu. Wanita itu membalikan tubuhnya menghadapi ketua Siow Lim Pai yang masih berlutut, wajahnya berseri aneh ketika ia berkata, Hai hai hik, sukong, engkau heran melihat anak ini? Dia ini anakku. Hai hai hik, engkau ketua Siow Lim Pai pun tidak tahu bahwa di dalam kamar penyiksa diri aku melahirkan anakku ini. Hai hai hik, selama ini Siow Lim Pai tidak mampu membahasni Cheng Tau Kwei, biarlah aku sendiri yang akan membunuhnya, sambil berkata demikian, tubuhnya membalik dan berkelebat cepat sekali pergi dari ruangan itu. Supek, apakah artinya itu? Mengapa Bok Him menjadi seperti itu? Cheng San Hwesyo bertanya kepada supeknya. Hwesyo tua itu menarik napas panjang lalu terdengar suaranya, kehendakian tak dapat diubah oleh siapapun juga. Dia telah mencuri belajar ilmu yang Pim Cheng berikan kepada Siow Lim, dan keadaan jiwanya yang tertekan membuat dia keliru mempelajari ilmu-ilmu itu. Dunia akan bertambah seorang tokoh yang akan membuat geger. Cheng San Muridku, orang muda ini seorang yang menderita, sama halnya dengan Bok Him tadi. Betapapun juga, Pim Cheng tidak melihat dasar-dasar jahat. Menurut Pim Cheng, sebaiknya membebaskan orang muda ini, akan tetapi karena engkau yang menjadi ketua Siow Lim Pai, keputusannya terserah kepadamu. Nah, cukuplah Pim Cheng bicara. Cheng San Huasyo memberi hormat, lalu bangkit berdiri. Mukanya agak keruh ketika ia berkata, mendengar perintah supek, bagaimana Teocu berani membantahnya. Biarlah sesuai dengan perintah supek, Teocu akan membebaskan dia dan gadis manju itu untuk sekali ini. Akan tetapi, mengingat akan kematian para murid-murid, Teocu tidak mungkin dapat membebaskan dia untuk seterusnya dan lain kali dalam lain kesempatan, tentu Teocu akan memerintahkan untuk menangkap dan kalau perlu membunuh dia. Setelah berkata demikian, kembali Cheng San Huasyo memberi hormat kepada supeknya, lalu membalikan tubuh keluar dari kamar itu dengan wajah muram. Sian Chai, Sian Chai, lahir dan batin memang selalu bertentangan, betapa mungkin disatukan? Siau Lem, tahukah engkau, apa yang harus dilakukan manusia yang hidup di tengah antara dua kekuatan raksasa lahir dan batin kakek itu bertanya tanpa menoleh kepada Siau Lem Huasyo, yaitu Huasyo pelayan yang masih duduk bersila. Kini terdengar suaranya yang pertama kali, suara yang kasar dan serak seperti kaleng diseret. Karena sifatnya bertentangan, menyatukannya berarti menghentikan hidup karena justru keadaan hidup yang membuat keduanya bertentangan. Yang siyogianya dilakukan manusia adalah menyesuaikan dan menyelaraskan keduanya sehingga berimbang. Baik sekali pendapatmu, Siau Lem. Eh, orang-orang muda, engkau masih di sini? Apakah yang kau kehendaki? Han Han yang sejak tadi masih berlutut, lalu menjawab, Bo Ampua yang banyak melakukan hal-hal yang menimbulkan malapetaka bagi orang lain, Bo Ampua merasa bingung sekali dan mohon petunjuk Loci Ampua apa yang harus Bo Ampua lakukan selanjutnya dalam hidup yang penuh pertentangan ini. Kini tubuh Hwasyo tua itu bergerak sedikit. Mukanya diangkat menghadapi Han Han. Matu yang terpejam itu bergerak-gerak, terbuka sedikit, menyipit, akan tetapi kagetlah Han Han ketika dari balik garis Matu itu menyambar keluar sinar Matu yang lembut dan tenang sekali, setenang lautan yang luas. Sejenak mereka saling pandang. Kalau sinar Matu Han Han yang pada saat itu masih dikuasai kemarahan itu dapat diumpamakan api bernyala-nyala, maka sinar Matu kaget itu seperti air yang tenang dan dingin. Di dalam sinar Matu Han Han terdapat pengaruh mukjizat yang membawa isi pikirannya dengan tenaga batin yang luar biasa kuatnya sehingga kaget itu merasa betapa dia dipaksa oleh tenaga gaipu untuk memberi petunjuk kepada orang muda itu. Kaget yang puluhan tahun lamanya mengasingkan diri dan bertapa ini, mengeluarkan suara halus penuh kekaguman. Sian Chai, patut dikasihai orang muda yang malang. Pin Cheng hanya dapat memberi dua nasihat kepadamu. Pertama ambillah pedang dan potonglah kaki kirimu. Dan kedua, belajarlah mengelah terhadap siapapun juga. Nah, pergilah orang muda. Han Han masih berlutut, mukanya pucat dan matanya terbelalak, hampir ia tidak percaya akan ucapan kakek itu tadinya ia amat terpesona dan terpengaruh oleh semua ucapan kakek itu, akan tetapi bagaimana kini kakek itu memberi nasihat seperti ini kepadanya? Disuruh membuntungi kakinya sendiri. Kalau disuruh belajar mengalah ia masih dapat menerimanya, akan tetapi disuruh membuntungi kaki sendiri? Eh, hwasyo tua, kiranya engkau pun sama saja, sama jahatnya dengan yang lain-lain. Apakah semua orang di sini sudah begitu palsu sehingga perlu menyembunyikan sifat jahat dan dengkinya di balik kepala gundul dan pakaian pendeta? Hanya orang gila yang menasihati orang disuruh membuntungi kakinya, dan hanya orang gila pula yang akan menuruti nasihat gila itu lulu mementak dan kini bangkit berdiri, menarik tangan kakaknya sehingga Han-Han pun bangkit berdiri pula. Akan tetapi kakek yang dimakinya itu telah bersemedi pula dan sama sekali tidak terpengaruh, wajah yang seperti tengkorak terbungkus kulit itu seperti telah mati. Hanya hwasyo pelayan itu yang kini mengangkat muka dan tiba-tiba matanya terbuka sambil berkata, Nona, memang dunia ini seperti panggung orang-orang gila bermain komedi, gila oleh nafsu mereka sendiri. Harap kalian pergi dan jangan mengganggu kami. Lulu menjadi makin marah. Ia kaget melihat sinar mecoh wasyo pelayan itu seperti dua bola api menyerangnya, akan tetapi gadis itu memiliki keberanian luar biasa kalau dia merasa benar. Memang penuh orang-orang gila dan kalian lebih gila daripada orang-orang gila teriaknya. Apa artinya hidup kalian ini? Apakah manfaatnya bertapa mengasingkan diri di sini? Apa untungnya bagi dunia? Apa gunanya bagi manusia lain? Paling-paling berguna dan bermanfaat bagi diri kalian sendiri. Fuh, berlagak suci dan... Lulu, Diam Hon Hon terkejut sekali mendengar keberanian adiknya yang memaki-maki seorang wasyo tua yang dijadikan junjungan oleh para murid siau limpai. Ia sudah menarik tangan adiknya diajak berlari keluar dari kamar itu. Mereka berdua terus berlari keluar melalui ruangan belakang, ke ruangan tengah kemudian terus ke ruangan luar. Mereka melihat para hasyo-syau limpai, akan tetapi mereka semua seolah-olah tidak melihat dua orang muda yang berlari keluar itu. Yang membersihkan kuil tetap bekerja, yang membaca doa tidak menghentikan tugas mereka, dan yang menjaga di luar pun seolah-olah tidak melihat mereka. Han Hon menggandeng tangan lulu, berlari terus sampai jauh meninggalkan kuil. Setelah mereka memasuki sebuah hutan, barulah Han Hon melepaskan tangan lulu, kemudian ia duduk bersilah dan mengatur pernafasan untuk memulihkan tenaganya dan menenangkan batinnya yang terguncang. Biarpun ia tidak menderita luka parah, akan tetapi tubuhnya terasa sakit-sakit, sungguh pun rasa nyeri di tubuhnya tidak seperti rasa perih di hatinya. Sebenarnya kalau ia terkenang akan ucapan-ucapan Ho Siu Tua di dalam kamar penyiksa diri yang seolah-olah membuka mata batinnya, betapa sepak terjangnya selama ini mendekati perbuatan sesat, betapa mudahnya ia membunuhi orang-orang yang tidak berdosa, memunuhi orang-orang gagah murid-murid Ho Asan Pai dan Siu Lim Pai. Hatinya merasa menyesal sekali dan pikirannya menjadi bingung. Sebuah negara betapa kecil pun, takkan mungkin dapat ditundukan dan dijajah negara lain yang lebih besar apabila rakyatnya bersatu padu dan berjiwa patriotik, memiliki rasa cinta kasih dan setia bakti kepada tanah airnya. Sebaliknya, betapapun besarnya negara itu, kalau rakyatnya tidak bersatu, dan banyak pula yang berjiwa pengkhianat, negara besar ini mudah saja dijajah oleh negara yang jauh lebih kecil. Sebagaimana tercatat dalam sejarah, Tiongkok merupakan negara amat besar yang rakyatnya selalu bertentangan sendiri satu kepada yang lain. Perang saudara tak pernah berhenti karena oknum-oknum yang memperebutkan kedudukan. Apabila ada negara asing yang datang menyerbu dan menjajah barulah bersatu, melupakan permusuhan antara saudara sendiri dan bersama-sama menghadapi musuh asing. Sayang sekali, begitu musuh asing dapat diusir keluar dari tanah air, pertentangan satu sama lain timbul kembali, memecah-mecah kekuatan mereka sehingga memungkinkan masuknya kekuatan asing lain lagi ke dalam negeri.